Cerita hari ini bakalan bikin kita lebih berhati-hati lagi Terutama kalo misalkan temen-temen atau keluarga kita Punya hubungan yang toksik sama pasangannya Hai, ketemu lagi sama aku Karina Apa kabar semuanya? Di video kali ini seperti biasa Aku bakalan cerita tentang kisah nyata Sambil ngegambar Jadi ayo kita mulai aja sekarang Jadi kita bakalan ceritain tentang sebuah cerita yang terjadi di Brazil Atau lebih tepatnya lagi di sebuah kota bernama Guarapuava Maaf ya kalo aku salah nyebut Jadi perempuan yang lagi aku gambar sekarang ini bernama Tatiana Spitzer Aku gak tau jujur nyebutnya Tatiane atau Tatiana Tapi kita sebut aja Tatiana Oke, maaf banget kalo salah nyebutnya Oke, jadi Tatiana ini siapa sih? Tatiana ini adalah seorang perempuan yang berumur 29 tahun ya waktu itu Dia adalah bisa dibilang seorang perempuan yang pekerja keras gitu ya Dia mengejar mimpinya She doesn't settle for less gitu lah Jadi dia bekerja sebagai pengacara Dia bisa nyeri uang sendiri gitu ya Sampai dia ketemu sama seorang pria bernama Louis Philippe Manfille gitu ya Terus mereka tuh kayak jatuh cinta gitu kan Terus mereka pacaran Nah, karena mereka bener-bener jatuh cinta banget Akhirnya tanggal 15 November 2013 Mereka memutuskan untuk tunangan Gak lama dari tunangan Mereka langsung nikah di tanggal 3 Desember 2013 Nah, sebenernya si Tatiana ini orangnya kayak gimana sih? Jadi, Tatiana ini tuh memang dia adalah perempuan yang baik Dia pinter Kamu bayangin lah dia jadi pengacara gitu loh Dia pinter Terus dia juga social butterfly Dia seneng bersosialisasi Dia punya banyak temen Dia disukai sama temen-temennya gitu kan Dia juga seneng party gitu ya Dia orang yang ceria Kalau misalkan kamu nanya ke salah satu temennya dia deh Pasti temennya tuh bilang kalau Tatiana tuh orangnya tulus gitu Gak pernah ada kayak niat jahat Pendendam atau gimana Gak ada Bener-bener tulus dan baik banget sebagai temen gitu Nah, sementara Kalau Louis ini orangnya kayak gimana sih gitu ya? Louis Orangnya bisa dibilang kebalikannya dari Tatiana Kenapa? Karena Louis ini bisa dibilang introvert Terus dia lebih seneng kayak nge-gym gitu kan Ngebentuk otot Dia bener-bener kayak sangat tertarik sama gaya hidup sehat Bisa dibilang dia juga salah seorang promotor hidup sehat gitu ya Kalau kamu mau nyari Louis itu ada di mana Kamu coba cari ke gym Itu pasti ada Louis di sana Terus Louis biasanya kadang-kadang jadi personal trainer orang juga gitu Nanti kalau misalkan abis ngelatih orang nih Habis ngetraining orang yaudah dia tuh gak pernah yang kayak bersosialisasi Ngobrol atau gimana gitu sama klien-kliennya Dia pasti langsung pulang Jadi bisa dibilang ya dia juga agak introvert Terus gak begitu suka keramaian gitu ya Jadi bisa dibilang ya Louis itu memang ya kebalikannya Satiana gitu kan Tapi mungkin karena mereka saling mengisi kekosongan Mungkin jadi mereka ngerasa cocok yaudah akhirnya mereka pun menikah Oh iya dan juga Louis ini dia ditinggal sama ayahnya ya Jadi ayahnya itu meninggal Terus ibunya lagi berjuang melawan kanker Dia juga punya adik perempuan Laki-laki juga ada gitu loh Terus kembali ke topik ya Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Tatiana Jadi nih 5 tahun ya setelah mereka menikah Yaitu di tahun 2018 Itu Louis suaminya itu ulang tahun Nah sementara Tatiana ya namanya juga istri ya kan Pengen tampil cantik untuk suaminya gitu Jadi dia itu ke salon dulu untuk ngurusin kuku Nata rambut makeup segala macem ya kan Nah karena dia pulangnya telat Jadinya ini bikin Louis bener-bener marah banget Karena ternyata Louis ini punya short temper ya Jadi kayak gampang marah gitu Mereka pun berantem Tapi mereka gak bisa lama-lama berantemnya Kenapa? Karena mereka janjian Mau ketemuan sama temennya Tatiana Di sebuah cafe untuk Atau di club Untuk merayakan ulang tahunnya Louis gitu Yaudah akhirnya mereka pun dandan Ganti baju gitu kan Mereka pun langsung pergi ke tempat restoran Tempat janjiannya mereka itu gitu Nah disana ternyata bener aja Temennya tuh udah nungguin gitu ya Terus akhirnya mereka pun merayakan Terus nyanyi-nyanyi selamat ulang tahun Terus udah gitu juga Mereka kayak lumayan agak-agak mabora gitu ya kan Nah karena mereka lagi mabora gitu Tiba-tiba Louis dan juga Tatiana ini tuh kayak berantem gitu Dan yang mereka berantemin waktu itu katanya sih Si Tatiana ini bilang Kalau dia mergokin Louis chattingan sama cewek lain di Instagram Terus waktu itu si Louis pembelaannya tuh Ya gimana dong Gue kan cuma ngepost gue ulang tahun Terus banyak followers gue yang ngucapin ulang tahun Salah satunya ya cewek-cewek itu Jadi yaudah itu cuma ngucapin doang Itu followers gue gitu kan Jadi yaudah si Louis ini ngatain Kalau si Tatiana ini tuh cemburuan lah Kayak gitu Terus setelah minum-minum itu Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah Nah di jalan ada CCTV yang nangkep ya CCTV gedung Kalau mobilnya mereka ini kan kayak mobil sadan gitu ya Tiba-tiba berhenti nih tepat di pinggir apartemennya mereka Di tengah jalan literally berhenti Nanti mungkin aku bakalan tampilin CCTV-nya Mereka berhenti gitu aja Terus dari sana kelihatan di video CCTV-nya Kalau si Louis ini kayak mukulin Tatiana beberapa kali Kita nggak tahu apa yang mereka berantemin Apa yang mereka debatin itu Nggak tahu sama sekali soal apa gitu Terima kasih telah menonton Terus udah gitu Mereka kan mobilnya kan biasanya parkir di basement ya kan Di basement apartemen ya kan Nah pas parkir gitu Sempat kelihatan kalau Tatiana ini tuh Mereka tuh masih berdebat Dan si Tatiana ini tuh lagi berusaha untuk kabur Tatiana tuh lari gitu di basement gitu Dan dikejar sama si Louis gitu Berdua-berdua dikejar Terima kasih telah menonton Sempat Tatiana tuh sempat kayak masuk ke lift gitu Pas mau dipencet eh tiba-tiba Louisnya masuk gitu Terus Dari sana si Louis kayak mau ngebantingin Tatiana gitu kan Terus Tatiana sempat kayak mau keluar dari lift Tapi ditahan terus sama si Louis gitu kan Terus karena si Louis kamu bayangin aja Louis ini kan bisa dibilang dia suka nge-gym Otomatis ototnya juga kuat Terus dia juga ternyata mengkonsumsi steroid Biar ototnya besar gitu Nah tapi kata dokter nih Kalau misalkan konsumsi steroidnya terlalu berlebihan Itu bisa berpengaruh ke agresi Jadi mungkin testosteronnya tinggi Mungkin juga ada kemungkinan katanya ini adalah Pengaruh bikin si Louis jadi gampang marah Gampang emosian gitu loh Nah terus di lift itu kan mereka kayak struggle gitu Dan ya pasti kalah-kalah tenaga dong ya kan Orang si Louis tenaganya gede gitu kan Udah pasti sebagai cewek pasti kalah dong tenaganya ya kan Nah terus abis itu yaudah Akhirnya mereka pun naik lift Terus mereka menuju ke apartemennya mereka sendiri gitu Terima kasih telah menonton Terus gak lama dari sana Dari CCTV apartemennya Dilihat kalau ternyata ada seseorang yang jatuh dari atas apartemen ke bawah Nah ini kan posisinya malem Tapi tuh malem yang masih cukup rame gitu loh Nah pas ada orang yang jatuh ini CCTV nangkep kalau si Louis ini Turun pakai lift ke lantai dasar Terus dia keluar Dia ngangkut orang yang jatuh ini Yang ternyata orang yang jatuh ini adalah Tatiana Spitzer Istrinya sendiri Dia angkut si Tatiana Terus di dalam lift Kelihatan kalau dia tuh kayak megang kepala gini Kayak yang nyesel Kayak yang what have I done gitu loh Terus habis itu dia angkut lagi Tatiana keluar dari lift dia masukin lagi ke apartemennya dia Nah pas dia lagi ngangkut gitu Ternyata ada saksi mata yang ngeliat Dan dia juga kaget dan shock ngeliatnya gitu kan Bahkan si saksi mata ini tuh sempet ngedenger Kalau Louis ini bilang kalau Wake up my love wake up gitu kan Bangun cintaku bangun gitu kan Nah si orang saksi ini tuh langsung ngepon 911 ya kan gak pake lama Dan polisi pun bener aja langsung cepet dateng Pas dateng ternyata si Louis ini udah kabur Tapi Louis berhasil ditangkep Sekitar 300 kilo jauhnya dari apartemen Itu pun ditangkep karena mobilnya Louis ini mengalami kecewakaan Terus pas ditanya sama polisi Kenapa kamu kabur gitu kan Kenapa kamu gak ngepon 911 gitu kan Si Louis malah bilangnya kalau dia itu takut ngeliat istrinya yang udah gak bernafas Katanya dia shock dia gak tau harus gimana Ada temen deketnya Tatiana yang namanya itu Juliana Jadi si Tatiana ini kan memang sering banget curhat sama Juliana ya kan Nah si Juliana ini bilang kalau sebenernya yang cemburuan itu bukan Tatiana Tapi si Louis itu sendiri Katanya Louis ini tuh bener-bener obsesif banget sama si Tatiana Jadi kalau misalkan Tatiana mau kemana Mau sama siapa itu selalu diawasin Selalu harus ngabarin Terus bahkan Tatiana ini tuh sering bilang kalau dia itu takut sama Louis Kayak kalau curhat itu kadang Tatiana ini bilang Kalau aku cerai aja ya sama Louis Aku jadi pengen cerai sama Louis Aku bener-bener takut sama Louis Kayak gitu jadi kayak emang sering banget curhat sama si temennya Juliana ini kan Terus bahkan nyeritain juga perilaku-perilaku abusive yang dilakukan sama si Louis Sama si Tatiana ini gitu Bahkan katanya nih Tatiana juga sering curhat sama temennya Kalau dia itu jarang banget berhubungan badan sama suaminya sendiri Bahkan katanya kalau si Tatiana ini berusaha untuk merayu suaminya Itu suaminya tuh kayak suka nolak gitu Dan bahkan ngatain si Tatiana bilangnya kalau Tatiana itu menjijikan katanya gitu Suaminya sendiri bilang gitu ke istrinya coba bayangin Terus udah gitu kalau misalkan si Tatiana ini beli baju ya belanja pakai uangnya sendiri Beli baju itu nggak boleh sama suaminya Dan kalaupun pakai baju itu harus sesuai dengan keinginan suaminya Kalau misalkan si Louis nggak suka sama baju dia Atau nggak si Tatiana ini beli baju baru terus Louis yang nggak suka itu baju harus dibuang Atau dirusakin sama si Louis Jadi semua harus seizin Louis Si Tatiana ini nggak boleh pakai baju sesuka dia gitu Bener-bener harus seizin si Louis ini Terus kalau misalkan si Tatiana ini lagi capek ya Misalkan terus butuh bantuan pembantu untuk beres-beres apartemen gitu ya Louis ini nggak ngebolehin Tatiana untuk panggil pemban Karena semua harus dikerjain sama Tatiana sendiri gitu Terus juga namanya juga ya KDRT gitu ya Biasanya kan nggak langsung Kalau misalkan ada kejadian pembuhan kayak gini Biasanya kan nggak langsung pembuhan ya Biasanya kalau KDRT itu kan escalating ya Meningkat Misalkan dari awal si Louis ini cuma secara verbal kasarnya Misalkan ngata-ngatain Tatiana Misalkan dengan kata-kata yang kasar Terus lama-lama meningkat jadi main tangan Lama-lama meningkat lagi jadi main kaki Misalnya nendangin atau gimana gitu Jadi biasanya meningkat kayak gitu Dan itu pun yang terjadi sama Louis dan Tatiana gitu Nah terus kan Tatiana di Apa namanya di otopsi dong ya Kira-kira apa sih penyebab kemertiannya Apakah karena dia jatuh dari lantai atas gitu Apakah karena apa Ternyata hasil otopsi menunjukkan Kalau Tatiana ini sudah meninggal Sebelum dia jatuh dari apartemen Dan juga hasil otopsinya dilihat Ada kak di lehernya Ada bekas tangan di lehernya Dan kemungkinan katanya Tatiana ini tuh di-kick Jadi kayaknya sih diduga Tatiana itu di-kick Terus udah meninggal baru dilempar dari atas dari apartemen Biar disangka buku diri gitu Kalau Louis ini pun ngakunya Kalau Tatiana ini lompat sendiri Katanya Tatiana buku diri gitu kan Bukan karena dia gitu Dan tetep playing victim gitu loh dianya Di persidangan juga banyak banget Bukti-bukti kayak misalkan chat WhatsApp Yang kasar sama Tatiana gitu kan Terus di persidangan Si Louis ini memang meminta maaf Kepada keluarganya Tatiana gitu Atas kejadian ini Tapi si Louis ini gak mengaku Kalau sebenarnya itu adalah perbuatan dia gitu Jadi Louis mengaku kalau dia itu tidak bersalah Dan tetep bilang kalau Tatiana itu tuh loncat Karena keinginan sendiri Dan akhirnya Louis dihukum Selama 31 tahun 9 bulan 18 hari penjara Dan keluarganya Tatiana bener-bener ngerasa Berduka dan kehilangan banget Terutama adiknya Adiknya tuh sampai bikin Instagram Yang namanya itu Todos for Tatiana Yang artinya everyone for Tatiana Untuk mengenang Tatiana Tapi juga tujuan utamanya tuh Lebih untuk kayak meningkatkan awareness Untuk orang-orang yang sedang berada Di dalam hubungan yang toksik Dan juga meningkatkan awareness Tentang kerasan pada perempuan gitu Jadi ya misi utamanya itu Untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan Nah ini dia Sketch-nya dari Tatiana Spitsner Maaf banget kalau aku salah nyebut namanya Nah buat kamu yang sedang berada Di dalam hubungan yang gak sehat Aku tahu sih Aku juga pernah mengalami hal itu Aku tahu rasanya mungkin Kita ngerasa kalau kita punya harapan Kalau oh mungkin nanti juga dia bakalan berubah Oh mungkin nanti dia pasti bakal jadi lebih baik Kalau udah nikah pasti dia jadi lebih baik Jawabannya adalah enggak Kalau orang udah kasar Biasanya gak bisa sembuh ya Jadi ya berhati-hatilah Dan juga sayangi diri kamu sendiri Lindungi diri kamu sendiri Atau mungkin teman-teman terdekat kamu Jangan sampai hal buruk terjadi Jadi segitu dulu Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe Makasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye